Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pesiden mau mau milenial dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi Seputar si cantik Heiko Panderpeken dan Rangga Ajob ya guys Nah kabar mengejutkan kali ini Yang mana komentar pedas publik Beri hal kemesraan Heiko dan Rangga Ajob yang amat berlebihan Nah nah semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Sahabat Hai Zoppers Siapa sih yang tidak mengenal artis cantik Heiko Panderpeken dan aktor terkenal Rangga Prawitra Ajob Ya mereka berdua adalah artis papan atas yang mana selalu memberikan kejutan-kejutan setiap harinya kepada para penggemar Heizopers Terakhir Heiko dan Rangga Ajob Yakni dipertemukan dalam proyek Sinetron Nampaknya mereka berdua kini sangat tidak bisa dipisahkan satu sama lain Bahkan dalam proyek Sinetron sekaligus Ya nama Heizop dikenal oleh masyarakat luas dikarenakan mereka ini adalah satu pasangan couple yang sangat cocok sekali Saking cocoknya disini Heiko dan Rangga Ajob sempat dijodoh-jodohkan oleh para penggemar Heizopers Bahkan para penonton yang sangat baper menyaksikan acting yang dibawakan oleh Heiko dan Rangga Ajob di layar kaca Nampaknya membius mata mereka Siapa sangka permainan acting yang dibawakan oleh Heiko dan Rangga Ajob ini Nampaknya diterima baik oleh masyarakat luas ya sahabat Ya pernah bermain satu Sinetron dan tentunya membintangi Sinetron yang sama Yakni Sinetron Samudera Cinta Yang mana Sinetron Samudera Cinta ini berhasil ya Membuat nama Sinemart waktu itu Dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya banyak Yang menyaksikan Sinetron yang dibintangi oleh Heiko dan Rangga Ajob ini Nah sahabat kali ini mereka berdua dipersatukan kembali dalam projek Sinetron Yakni Sinetron Buku Harian Seorang Istri Meskipun mereka berdua ini tidak menjadi aktor utama dalam Sinetron tersebut Akan tetapi banyak peminat ya untuk menyaksikan Sinetron yang dibintangi oleh Heiko dan Rangga Ajob ini Jika kan acting yang dibawakan mereka berdua ini sangat totalitas sekali dan sangatlah nyata Akan tetapi ada saja sebagian publik yang tentunya selalu menjuliti Heiko dan Rangga Ajob Dan banyak haters ya guys yang selalu mengait-ngaitkan mereka berdua Dengan kepribadian mereka di dunia nyata Nah disini tentunya banyak ya akun-akun yang tidak bertanggung jawab Yang selalu menjatuhkan nama baik Heiko dan Rangga Ajob Disini publik tentunya ya guys selalu berkomentar panas Bahkan banyak keluarga net yang berkomentar Tidak pantas nih perihal kemesraan yang dilakukan oleh Heiko dan Rangga Ajob di layar kaca Ya seperti yang kita ketahui ya sahabat Relief dan tentunya mereka berdua ini sangat berbeda dengan aslinya Ya meskipun di layar kaca mereka nampaknya bermesraan Akan tetapi kita tahu bahwa di kehidupan nyata Mereka berdua biasa-biasa saja Bahkan mereka berdua ini sangat akrab Bak seperti kawan Ada yang mengatakan bahwa kedekatan Heiko dan Rangga Ajob ini terbawa suasana kenyata Dikarenakan aktingnya yang terlalu berlebihan di layar kaca televisi Nah menurut Mimin sih itu wajar-wajar saja Dikarenakan mereka juga ingin membangun suasana Ingin terlihat nyata ketika di layar kaca Nah menurut kalian gimana nih guys? Tentunya kalian juga setuju dengan Mimin ya? Heiko Panderbeken dan Rangga Ajob dekat di dunia nyata hanya ingin membangun suasana Untuk tampil di layar kaca televisi Bahkan sebelum tag mereka berdua selalu bertukar pendapat untuk melakukan satu adegan Yang tentunya dilakukan oleh mereka berdua Dan disini mereka berdua tentunya ada arahan ya Dari sang sutradara Dan pak produser tentunya ada ikut campur bu penulis juga disana Maka dari itu kalian jangan asal bicara Mengatakan bahwa Hazob ini terlalu berlebihan Nah sahabat Hazob tentunya kita tidak akan tinggal diam ya Ketika melihat para idola kita ini tentunya di jelek-jelekkan seperti itu Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton